Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat BPK, saya Argo akan membacakan saat teduh untuk hari Rabu tanggal 20 September 2023. Renungan ini ditulis oleh Enid Adah Nhinomu Juni, warga Dar Es Salam di Tanzania. Renungannya diberi judul Terang Kehidupan. Bacaan kita dari Masmur 119 ayat 105 sampai dengan ayat 112. Masmur 119 ayat 105 sampai dengan ayat 112. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah ku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terang kehidupan Pemasmur mengatakan bahwa firman Tuhan pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Baru-baru ini, aku mengalami bagaimana firman Tuhan menerangi jalanku. Aku sangat terluka akibat perkataan buruk seseorang. Selama berhari-hari pikiranku dipenuhi kata-kata menyakitkan itu. Aku kehilangan sukacita karena situasi tersebut. Lebih parah lagi, aku masih saja tidak dapat berdoa. Aku menghindari orang itu karena ketika melihatnya, aku akan merasa sakit hati lagi. Namun aku tahu, itu tindakan yang salah. Aku ingin pulih, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Sampai pada suatu hari, aku membaca Yowel 2 ayat 32. Ayat itu mengatakan bahwa barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ayat Alkitab itu menjadi pelita dan terang bagiku, membimbing aku ke jalan yang benar. Aku menyadari bahwa aku memerlukan Tuhan untuk menolongku keluar dari kegelapan. Aku berseru-seru kepada Tuhan dan dia menjawab. Kini aku berhubungan baik dengan orang yang telah menyakitiku itu. Hatiku kembali dipenuhi sukacita. Kita semua pernah berada di situasi yang membuat kita bingung, harus berbuat apa dengan cara bagaimana. Dan ketika kita belajar untuk menggunakan pelita dan terang firman Tuhan, kita dapat menemukan jalan itu. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini dari Yowel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, firman Tuhan menerangi jalanku. Sahabat RPK, doa syafat kita hari ini adalah untuk seseorang yang pernah menyakiti hati kita. Dan sahabat RPK, setelah kita mendengarkan saat teduh, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh Untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 Atau telpon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!